BITER HOF TO GO Selamat pagi food lovers! Pasti udah gak sabar kan? Pengen tau makanan apa saja yang akan diinvestigasi tim detektif rasa di hari minggu pagi ini. Bersiap-siaplah dibuat hanyut ke dalam kenikmatan rice bowl gaya Jepang dengan beragam topping yang bakal memanjakan lidah. Temukan pula kejutan rasa unik dan nikmat dari sajian kuliner favoritas batak yang halal untuk dikonsumsi siapa saja. Manjakan mata dan perut food lovers dengan warna-warni makanan yang sehat di gerai yang instagramable. Rasakan semua kelezatannya karena kuliner unik, enak, dan meledat hanya ada di detektif rasa bukan sekedar icip-icip. Makan enak, nikmat, tapi gak berasa misalah. Siang nanti food lovers mau makan yang praktis. Pesan saja rice bowl di sini. Bermarkas di jalan Cipeteraya dan memiliki gerai makan yang minimalis namun terasa nyaman, Bansan menyajikan makanan Jepang dengan pengaruh budaya barat yang disebut Yosoku food. Dengan aneka topping, mulai dari chicken hanban hingga roast beef yang lembut dan juicy, menu-menu di sini disajikan bersama nasi. Cicipi menu yang menarik perhatian ini Ok Chicken Hanban berupa potongan ayam goreng tepung mungil berbalut saus kecoklatan yang gurih manis dipadukan dengan siraman saus tartar homet, taburan daun bawang, dan tobiko di atasnya nyatanya bakal mampu membuat nafsu makan bertambah saat menatapnya. Penasaran dengan versi pedasnya? Cobain menu bernama Fire Nanban. Memiliki tampilan yang mirip chicken nanban original, namun dengan balutan saus yang lebih kemerahan. Fire Nanban yang dipadukan dengan tambahan saus gochujang dan cabai rawit ini sengatan pedasnya terasa membakar lidah dan semakin menggigit pada suapan-suapan selanjutnya. Jangan ketinggalan untuk mencicipi menu pamungkas Triple Saus Roast Beef. Memiliki topping daging tenderloin dengan tekstur empuk dan juicy berwarna kemerahan di bagian tengahnya, menu ini memadukan tiga racikan saus yang menyatu hingga menghasilkan paduan rasa manis dan gurih ketika mendarat di lidah. So good, Food Lovers! Gila, disuruh nunggu. Seorang kino disuruh tunggu lama. Luar biasa. Sendirian aja gitu, Food Lovers. Kami adalah pria-pria kesepian. Asik. Hehehe. Ga masalah. Tapi gue akan membuktikan bahwa kali ini selera gue itu emang jauh lebih baik daripada selera tim gue. Dari kemaren, gue masa dikasih temen sama yang udah punya pasangan. Lolita, Kiku, terus ada Ayu. Sekarang, gue udah ngajak temen buat nemenin gue makan. Investigasi makanan-makanan yang unik, enak, dan meledak. Tapi ditemani oleh para wanita yang cantik sekali ya. Tapi gue udah nunggu nih kurang lebih 45 tahun. Belum dateng-dateng sampe sekarang. Bohong ding, 45 menit. Ya kan, ga masalah. Selama dia cantik, akan gue tunggu sampai kapanpun. Hei. Namanya. Nah, ini dia. Halo saya, apa kabar? Baik. Ya. Maaf ya, aku lama nih. Gak apa-apa kan? Cari-cari kesempatan. Gak apa-apa. Kalau buat kamu, ya di Anda, apapun akan kutunggu. Sedang. Saka aja. Udah makan belum? Belum dong. Nah, kan lu udah janji menemenin gue untuk investigasi makanan enak ya. Nah, kali ini kita akan menginvestigasi makan-makanan yang sebenernya simple. Kekinian. Tapi bisa dibilang juga lagi ketemik. Coba, coba, coba. Ajarin deh. Ini kan pertama kali nih, di Anda ikut kinos buat investigasi makanan. Yuk, kita cobain langsung. Enak banget. Enak banget. Jadi, food lover, sebenernya tadi kata di Anda ini warna kuning-kuning. Ini emang mirip-mirip kayak mayo, mayonnaise gitu kan. Kayak mustard. Tapi lebih asem. Jadi, katanya ini adalah fomet tartar. Jadi, bumbu tartar yang mereka bikin sendiri. Ada tobikon juga. Jelas banget ada yang udah kelihatan secara visual. dan ada furikakinya juga di nasi-nasinya. Uman, Chai. Tapi ini belum selesai. Baru satu. Baru satu. Emang udah kuning? Belum. Belum dong, makanya. Kita ambil menu yang berikutnya ya. Udah. Mudah banget. Ini bikin, namanya Fernandban, bikin kita on-wire. Waduh, on-wire banget. Enggak mungkin, jadi pedes banget karena kita gak pake bumbunya. Bumbu yang kuning ini? Iya, kan kita belum cobain bumbunya. Gue pengen tau si ayamnya dulu. Jadi, kalau secara ayamnya doang, gue udah tau ini langsung pasti double-coatin juga. Karena tetap crispy dan juga crunchy. Bumbu ayamnya ini, yang paling dominan. Ini gochujang nih, pedes-bener-bener. Pedesnya dari pedes gochujang. Kemudian ada mirinnya juga. Mirinnya adalah semacam bubu-bubu dari Jepang juga. Ada minyak wijennya juga. Kemudian ada garlic. Jadi si ayam ini gurih. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Wah, keringetan. Dianda keringetan. Aduh. Tapi kayaknya belum kuas deh. Gue masih kurang lagi. Masih penasaran. Emang ternyata bansan ini terkenal sama makanan-makanan yang rice bowl gini. Jadi masih ada lagi? Masih ada satu lagi. Wow. Ya, namanya adalah triple sauce roast beef. Kita cobain beef. Dari tadi kan chicken. Iya, dari tadi chicken. Sekarang beef. Siap. Next. Jadi kalau menurut-menurut sebelumnya, si ayamnya itu kan otomatis emang udah ada bumbunya. Emang semacam dibalur dengan bumbu. Nah, kalau ini, bumbunya dia kayak cuman dituangin di atasnya aja. Nah, kalau dagingnya ini, namanya Sophie. Nama teknik memasaknya adalah Sophie. Jadi ditemani oleh soy, cipikan, ada garlicnya, ada juga kayaknya. Kemudian ditensap gitu. Jadi masih terasa cita rasa daging aslinya. Love it! Gue suka. Aku juga suka. Sama aku. Oke, sudah ada tiga menu. Yang gue sama Diana cobain. Berarti sekarang waktunya untuk penilaian. Oke, kita mulai menilai tempatnya dulu. Kalau tempatnya sebenarnya kalau bisa dibilang, menurut gue anak muda aja sih. Kekinian aja. Kekinian. Dari poster-poster di sini sebelah kanan. Walaupun simpel banget ya? Simpel banget. Ada poster-poster sebelah kanannya tempel-tempel gitu. Bener-bener kayak ditempel pakai lem doang gitu. Nggak pakai figura. Jadi itu yang bikin adem dan nyaman adalah mayoritas si orang namanya ini kayu. Gitu kan. Bahan-bahannya kayu. Lihat di kiri-kanan sampai atasnya juga sebelah sana. Kayu semua. Jadi anget nih tempat gitu. Langsung aja untuk tempat kita kasih nilai. Piji! Next, untuk penyajiannya. Penyajiannya seperti dari awal udah kita bahas juga ya, Diana. Simpel banget. Sederhana banget. Nice ball. Kalau anak jaman sekarang bilangnya Penampilan flawless asli. Jadi nggak macem-macem. Kayak gue dong. Iya, kamu banget deh. Ya, lanjut ya. Sederhana, simpel, milenial banget deh. Simpel. Betul, langsung aja untuk penyajian kita kasih nilai. Tujuh! Nah, berikutnya adalah harganya. Kita kasih tau dulu. Oji Chicken Nanban harganya berapa? Empat puluh ribu. Yang kedua, Fire Nanban. Empat puluh tiga ribu. Triple sauce roast beef. Ini jelas harganya lebih mahal karena adalah daging sapi ya. Apalagi tenderloin gitu kan dagingnya. Harganya lima puluh lima ribu rupiah. Oh my god. Tapi nggak beda aja aku. Lu nggak mau bilang murah sih. Tapi ini kantong ngebel banget aja sih. Make sense ya? Worth it ya? Untuk harga langsung aja kita kasih nilai. Delapan! Yes! Berikutnya rasanya. Silahkan dianggol. Rasanya. Ini kan pertama kali gue ngajak lo makan, investigasi makanan. Kalau aku favoritnya tadi yang Fire Chicken Nanban. Nggak nyangka aja bakal sepedes gitu. Walaupun agak pending ya sepedesnya. Kalau yang lainnya, dua menu lainnya enak juga kan? Enak juga. Yang tadi yang OG Chicken Nanban itu gurihnya berasa banget. Enak banget. Kalau yang triple sauce. Triple sauce. Rosed beef. Dia lebih juicy. Lebih juicy. Ya bener dagingnya juicy. Oh iii. Berarti bagus nih cara masalahnya. Menurut gue sih rasanya enak banget. Walaupun sesimpel ini ternyata rasanya itu di mulut bener-bener menggoyang lidah. Wow. Recommended banget menurut gue. Tercun. Ya enak wajib dicobain sendiri sama kamu semua ya. Jadi langsung aja untuk rasa. Gue sama Dena kasih nilai. Delapan! Iya jadi rata-rata nilainya adalah 7,5 versi Detektif Rasa. Versi gue dan juga Denda. Kalau gak percaya langsung aja cobain sendiri dan juga investigasi kemana Denda? Ke Bansan di Jalan Cipetera ya. Nah kalau pengen tau makanan yang unik, enak dan meledak dimana lagi? Yang gue sama Denda cobain dan juga investigasi makanya saksikan terus. Detektif Rasa bukan sekedar icip-icip. Kalau ini dari mana? Khas Batak mana? Waduh. Banyak nanya nih anak. Gak nanya enak. Gak nanya enak. Gak nanya enak. Gak nanya enak enak. Gak nanya enak enak. Tapi enak sih. Kamu paling suka ini ya? Aku paling suka ini. Kalau aku paling suka, makannya temenin kamu. Awww. And if you lose you. selamat menikmati